assalamualaikum sobat semuanya kita kembali akan memperbaiki sebuah laptop yang short circuit we have a laptop here with problem sorted when the charger plug in to this laptop the 19 voltage drop you can see this in my power supply here alright sorted biasanya pekerjaan laptop seperti ini mudah ya biasanya mudah semoga ini nanti juga mudah i hope this problem caused by SMD kapasitor this is Acer Aspire 1 series with model ZHG if you have not the digital power supply with current protection as I have here you can use the charger the laptop charger that equipped by the light indicator so you can now if the laptop sorted the light indicator will start off when plugged into the laptop this is the virgin laptop burung tau dibuka karena tadi segelnya masih utuh ini adalah buku tem이 dolar ini biasa ini biasa ini biasa remove the timos battery let's check the V-in line check jalur V-in V-in-nya sortet we're going to use the V-in-nya sortet for the V-in-nya sortet in the air we're going to use the V-in-nya sortet for the V-in-nya sortet Kenapa saya cek VCC Core Karena kita bisa lihat Resistansi di VIN Dan VCC Core Jika resistansinya sama Maka ada kemungkinan MOSFET di VCC Core itu short Jadi Pada motorboat ini Ini VIN ya Resistansi di VIN Dan Di Sisi Core Nggak sama Jadi MOSFETnya MOSFETnya aman Oke Kalau pengen cepat Bisa disuntik Disuntik pakai Tegangan kecil Oke kalau nggak mau disuntik Stepsnya gimana Baik kita cari Satu persatu ya VINnya terhubung Kemana saja Satu persatu As 不 사실 Tidak Tidak jadi prinsipnya cari yang resistansinya sama-sama dengan di titik VIN cari kapasitor yang warnanya agak usang selamat menikmati 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 Dibuang ya, buang aja nanti menyesatkan Dibuang kita ganti dengan kapasitor yang lain Gak ada tulisannya gimana Yang penting bentuk air powder, fisik air powder, apakah? So, when we found There is An SMD kapasitor That broken Non-polar SMD kapasitor We can replace this With all the kapasitor with And that It's That same Physically Pokoknya fisiknya podo Okay, we found here Wah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya komponen that we have remove di kemana jika kapasitor yang shot kita buang tanpa kita menggantinya mungkin gak apa-apa ya shot akan hilang tapi kita gak merekomendasikan karena itu akan mengurangi nilai kapasitif jalur yang kapasitornya gak ada itu bagaimana jika nilai kapasitifnya berkurang berkurang satu kapasitor tentu kelembutan tegangannya juga berubah akibat, akibatnya apa? yaaa ini kurang bagus lah yang jelasnya selalu ada tegangan lembut kayak waktu kasar gitu ya jadi lebih baik ngeregohnya murah golek yang sembarang motorbotnya enak lebih baik langsung diganti mohon maaf untuk kualitas video sobat semua ya karena kameranya jebual jadi rotok buruk gak masalah ya, yang penting nanti kalau ada yang gak jelas itu gak usah dibully langsung aja nanya ya itunya kenapa mas gitu ini kita akan jelasin jadi saya minta maaf tentang kualitas video ini karena kameranya saya terluka dan tidak terluka tidak tidak terluka untuk terluka jadi saya menggunakan kameranya ini dengan kualitas saya minta maaf tentang ini tapi jika kalian ada pertanyaan kalian minta maaf di komentar dan saya akan menjelaskan apa kalian inginkan oke mari kita cek lagi kondisi VIN oke kalian bisa lihat ini analog multitester not sorted again and this motherboard ready to run jadi sudah gak short lagi ya siap untuk dicoba kita pasang dulu pendinginnya pokoknya dendendan short ini nyeneng nore ragate saidi tapi tentu berisiko juga jadi buat user yang laptopnya set jangan ngeremehin yang set rusak kono ane bayari larang jangan gitu dalam proses perbaikannya ada 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 risiko jika salah penanganan tentu akan berakibat buruk dan itu akan menyebabkan kerusakan yang lebih fatal yang makin sulit di perbaiki oke jadi mesti sama-sama ngerti antara user dan teknisi 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 juga gak boleh seenaknya masuk segini biaya repairnya 800 ribu gak mungkin kecuali tempatnya di di irian di pelosok misalnya harus nyari komponennya jauh butuh biaya transportasi yang itu tergantung masing-masing semua semua harus sama-sama ngerti oke kita coba aduk ini karena port jacknya disini di child motherboard oke plug charger dan kita lihat kondisi laptop ini dibuat ini laptop disiplink lagi pressing utg power lepas 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 laptop ini bekerja lagi di normal lepas laki jack kondisinya buruk sehingga kucil dimati David i get wet sleep top working again selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati urat oke, ini tentang bagaimana memastikan laptop Acer SP1 laptop dengan masalah dan kami memastikan kompositor SMD kecil yang diselesaikan terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini dan jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh